Jujur Riza cukup kagum dengan ini desa Langsung tidak ada sampah guys Benar-benar kering Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali bersama Riza dalam channel Riza Official Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali gabung dalam channel Riza Official Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Riza Official Dan jangan lupa untuk turn on notification juga Supaya kamu tidak ketinggalan dengan video-video yang akan Riza upload Oke? So guys, sesuai dengan request kalian Kali ini Riza akan react sebuah video yang bertajuk Alasan desa panglipuran menjadi desa terbersih di dunia Video ini dikongsikan dari channel Rich S&T Nah gitu kali mau sebut nama channel dia Apa yang Riza tahu melalui info yang Riza dapat Ini desa adalah salah satu desa paling terbersih di Indonesia So Riza sangat-sangat penasaran bagaimana desa tersebut Dan apa dia alasan desa ini menjadi desa yang paling terbersih di dunia So guys, sama-sama kita tengok ini video Enjoy watching and don't skip Oke Oke Desa panglipuran Desa yang berada di Bangli, Bali, Indonesia ini Terkenal akan keindahannya Masya Allah Keasriannya Dan tentunya kebersihannya Wow Saking bersihnya Desa ini dinobatkan sebagai Desa terbersih di dunia pada tahun 2016 So, di video kali ini kita akan cari tahu Kenapa bisa desa panglipuran ini dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia Sekaligus melihat kehidupan sehari-hari warga di sini Dan tentunya mencari tahu cara warga di sini Mengelola sampahnya terutama sampah plastik Secebis sampah pun tidak ada Riza nampak Di desa itu, desa panglipuran Kolaborasi bersama Esther Aspire Vero National Geographic Edition Desa panglipuran ini memang sudah sangat terkenal Bahkan sudah menjadi ikon wisata buat Provinsi Bali Itu terlihat dari banyaknya wisatawan domestik Maupun internasional yang berkunjung ke desa ini setiap harinya Selanjutnya, mari kita cari tahu apa saja daya pikat dari desa panglipuran ini Sehingga banyak turis berkunjung ke sini Rumahnya pun cantik guys Nama yang sudah jelas adalah kebersihan dari desa ini Benar-benar, kebersihan Tidak hanya bersih Desa panglipuran juga dibangun dengan konsep Tri Mandala Tri Mandala Di mana patah ruang desa dikagi menjadi tiga wilayah Wilayah pertama adalah utama mandala Wilayah ini merupakan tempat suci atau tempat para dewa Posisinya berada di atas atau tertinggi dari bangunan-bangunan lainnya Disinilah tempat beribadah didirikan Utama mandala Wah Berikutnya adalah Madia Mandala Madia Mandala Yang berada di zona tengah merupakan pemukiman penduduk Di mana rumah-rumah penduduk dibangun di sepanjang jalan utama Wow Dan yang terakhir adalah Nista Mandala Nista Mandala Tepat ini adalah zona khusus untuk pemakaman penduduk di desa panglipuran Dengan diterapkannya konsep Tri Mandala Membuat desa panglipuran ini tersusun rapi Atau simetris sehingga memanjakan mata Untuk dilihat dan terkesan sangat estetik Sangat estetik guys Joriza cukup kagum dengan ini desa Pura Jalan disini tuh Pura Tapi gak bisa dilalui oleh kendaraan bermotor Mobil Ataupun sepeda ya Jadi disini hanya khusus untuk Pejalan kaki dan indah banget ya Di kiri-kiri kanan tuh banyak sekali Tanaman-tanaman dan tumbuh-tumbuhan Langsung tidak ada sampah guys Wah Benar-benar keren Daya pikat berikutnya adalah alam yang asri Itu terlihat dari banyaknya tanaman Kebun Sekeliling mbak Sangat-sangat indah Wow Sekarang aku berada di hutan bambu desa panglipuran Jadi desa panglipuran itu luasnya sekitar 112 hektare Dan setengahnya atau 45 hektarnya Dinominasi oleh hutan bambu seperti ini Jadi warga disini tuh percaya Kalau hutan bambu ini bisa melindungi desa panglipuran Makanya hutan bambu disini tuh dijaga dan dilestarikan Dan juga gak boleh sembarangan ya Untuk tebang-tebang bambu disini Benar-benar dijaga Hanya bisa digunakan untuk acara keadatan Atau seizin dari tetua di desa panglipuran Tidak hanya hutan bambu Di desa panglipuran Juga banyak hutan-hutan lainnya Benar-benar mengagum kan guys Siapa nih yang tinggal di desa panglipuran Yang tengah tengok video Riza sekarang Desa kamu sangat-sangat bersih guys Pengen tinggal disana Warga desa panglipuran mayoritasnya beragama Hindu Bali Percampuran budaya dan agamalah yang menjadi pedoman bagaimana desa ini Menjalani kehidupan sehari-harinya Salah satu contohnya adalah warga disini terbiasa hidup selaras dengan alam Dan makhluk hidup lainnya Hal inilah yang membuat desa panglipuran Akhirnya dinobatkan sebagai desa terbesi dunia Dan memenangkan banyak penghargaan dari mancanegara Wow tidak herana kenapa sampai jadi ikon wisata guys Nah sekarang ini aku berada di desa panglipuran bagian dalamnya Bagian sini tuh adalah rumah-rumah penduduk ya Jadi kita bisa lihat kehidupan warga di desa panglipuran sini Dan melihat kehidupan sehari-hari mereka Di desa panglipuran ini terdapat banyak sekali ganggang kecil seperti ini Dan di desa ini masih banyak rumah-rumah tradisional yang dipertahankan Itu yang lagi mengagumkan Riza Rumah tradisional disana masih bertahan guys Nah rumah desa panglipuran ini sebenarnya aslinya tuh seperti ini Jadi gak terlalu besar ya Dan disini tuh ada dapurnya Mereka langsung masak disini Ada perabotan, kayu bakar Dan juga ada tempat tidurnya juga ya Langsung disini guys Jadi kalau dulu tuh masih sangat tradisional Mereka tidur disini, masak disini Dalam satu tempat Kalau punya anak atau punya keluarga lagi Mereka akan bangun lagi rumah yang kurang lebih sama seperti ini Di samping atau di belakang rumahnya Jadi akan ada terus bertumbuh ya Kalau banyak anggota keluarganya Benar-benar keren guys luar biasa Setelah itu aku pun sempat berbincang-bincang dengan salah satu warga disini Yaitu Ibu Nyoman Beliau menceritakan tentang tradisi menjaga lingkungan Yang telah turun temurun diajarkan oleh nenek moyang mereka Setiap pagi dan sore hari Warga di desa panglipuran akan gotong royong Membersihkan desa mereka dari sampah Bahkan disini juga disediakan tempat sampah organik Maupun non-organik Untuk sampah organik Warga disini memiliki tempat untuk mengelola sampah tersebut Menjadi pupuk Dan nantinya pupuk tersebut dipakai untuk menyuburkan tanaman di desa panglipuran Dan sebagian pupuk organik ini juga ada yang dijual Untuk membiayai operasional tempat pengelolaan sampah organik ini Sedangkan untuk sampah non-organik seperti sampah plastik Warga disini akan mengumpulkan sampah plastik tersebut Dan mengirimkannya ke tempat resykel sampah plastik Yang berada di Denpasar Disini sampah plastik akan disortir Dan diproses untuk digunakan kembali Saling kerjasama pun duduk disana guys Untuk menjaga desa panglipuran Wah masyarakat Sangat mengesankan mengetahui bahwa warga desa panglipuran Punya kesadaran tinggi untuk menyayangi bumi Dengan mengelola sampah plastik mereka Jujur aku sangat terkesan dengan desa panglipuran ini Desa ini bisa menjadi contoh bagi desa-desa lainnya di Indonesia Dalam menjaga lingkungan dan melastarikan alam Dengan kebersihan desanya Warga disini pun mendapatkan keuntungan yang berlimpah Contohnya menjadi tujuan objek wisata sustainable Dan membangkitkan ekonomi warga Di desa panglipuran ini Akhir kata sesuai filosofi disini Lestarikanlah alam karena kelak Alam juga lah yang akan menjaga kita Dari bencana Nice filosofi Benar-benar luar biasa guys Cukup mengagumkan Sangat mengagumkan Jujur Ini pertama kali Riza nampak Sebuah desa Yang begitu Sangat-sangat bersih Sangat-sangat dijaga dengan rapi Dan bahkan penduduk disana saling bekerjasama Kerjasama mereka sangat-sangat kuat Untuk saling menjaga Desa tersebut Supaya sentiasa kekal kebersihannya itu Daripada tercemar Apa yang lagi mengagumkan Riza Dengan ini desa Desa ini masih menggunakan rumah tradisi Jadi tidak heran lah Kenapa desa ini Menjadi ikon wisata Dan dinobatkan sebagai Desa paling bersih Di dunia Kesedaran mereka sangat-sangat tinggi Dalam menjaga lingkungan Supaya sentiasa tetap bersih Dan ini memangnya Sangat-sangat menarik Untuk Riza ketahui Insya Allah nanti Riza akan berkunjung juga Di desa penglipuran Untuk lihat secara langsung Desa paling terbersih Yang ada di Indonesia Insya Allah So terima kasih sekali lagi Kepada yang request Riza Untuk react ini video Dan terima kasih juga Buat kalian semua Yang sudah menonton reaction video Riza Dari awal Sehingga tamat video Riza kali ini Jangan lupa untuk like Comment, share Dan subscribe channel Riza Official Oke Bye guys Jumpa lagi di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh